bisa terus ya, nanti seumpama temen-temennya gak punya kompa, kita disewakan seperti itu, satu kali kompa 10 ribu, wah udah, les kena kisang temen-temen seperti itu, itu solusi yang tepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara, sobat berjumpa lagi dengan saya di channel GSM Sport Indonesia jagonya senapan angin oke sobat berdiler oh ya maaf belum saya sampaah, oke kita apa itu, bikin konten di pagi ini indoor juga, dan saya doakan untuk sobat berdiler, semoga baik-baik saja dan sehat selalu pastinya oke sobat berdiler, kali ini saya bukan membahas soal senapan tapi ini berbeda, tapi juga berhubungan dengan senapan, apa itu kompresor ya ini, kita akan bahas untuk kompresor kali ini kita akan unboxing untuk kompresornya nanti kompresor ini sobat berdiler bisa order seumpama ingin membeli di GSM Sport Indonesia juga melayani dan kelengkapannya apa saja dapat apa saja, kita akan buka di video selanjutnya, tapi sebelum itu sebelum kita masuk ke video unboxing, jangan lupa untuk like, share, 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 subscribe juga di channel GSM Sport Indonesia oke sobat berdiler, kita akan unboxing untuk sekarang kita menggunakan kunai di naruto ini senjata dari naruto asli dari chakra kiyubi gak nyale kena menen oke kita akan buka oke pelan pelan barbed dealer oke kita akan dapat untuk selangnya ini ini sambungan ini ada filternya sambungan pompa kita atur dulu disini sobat peduler juga akan dapat buku tutorial atau apa ya tutorial cara perakitan kompresor ini bisa dilihat di buku ini atau buku panduan dan sobat peduler juga akan dapat untuk manometer ya ini manometer fungsinya untuk melihat apa kapasitas yang di pompa itu berapa tau yang sudah masuk ke dalam senapan itu berapa bisa dilihat di manometer kompresor ini nanti dan sobat peduler juga akan dapat spray pak spray pak kalian ser 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 as kakak kakak sepil pak oke sobat peduler juga akan dapat untuk filternya atau untuk penyaringan debu seperti ini wah banyak banget dan sobat peduler juga akan dapat ini sareng tangan putih ini biar gak kotor kalau sobat peduler takut kotor pakai sareng tangan berarti bisa dipakai dua kali sobat peduler juga dapat power kabel power seperti ini ini untuk kompresor sobat peduler juga akan dapat filter untuk pendingin kompresor berarti sobat peduler gak usah belipit filter lagi sudah dikasih filter sobat peduler juga akan mendapatkan dua selang dua selang ini untuk pendingin airnya nanti kita akan bikin tutorial cara merakit dan memasang sampai bisa kompresornya oke dan terakhir kita akan buka untuk kompresornya sobat peduler ini kerdus melindung kompresor kita taruh sini dulu taruh bawah kita keluarkan kompresornya kompresornya oke kompresor seperti ini wah berat ini sobat peduler oke contong ini seks hidup ini seks oke wah untuk kompresor kompresor ini itu mampu memompah di kapasitas 4000 sampai 5000 PSI berarti diatas itu tidak disarankan seumpama sobat peduler merasa nanti kompresor kalau saat digunakan sudah panas atau hangat itu saya sarankan jeda dulu 5 menit sampai 10 menit kalau sudah dingin baru dipumpah lagi seperti itu oke sobat peduler kita akan bahas untuk kelengkap nah oke sobat peduler kita akan rakit untuk kompresornya apakah nanti kompresornya bisa nyala atau tidak kita akan rakit pertama disini untuk apa kabel powernya sobat peduler bisa lihat mungkin disini ya nanti kita akan zoom atau kita akan tunjukkan diinsertan videonya disini kabel power sama kabel filter untuk pendinginnya kita coba dulu untuk menancapkan kabel power seperti ini ini kabel power yang ditancapkan bukan yang ini tapi yang ini oke eh kabel power sudah tertancap habis itu untuk filter disini yang ditancapkan yang ini sobat pedulang filternya oke sudah tertancap habis itu manometer manometer disini di atas ini sobat kalian mungkin bisa melihat ya nanti untuk di zoom disini untuk manometernya ditampaskan beratnya ini pelan-pelan ini harus mas berarti gak usah dipaksa kalau gak pas cabut lagi kalau sudah ngerasa pas baru diputar kalau dipaksa nanti gini nanti rusak threadnya kalau ini kan sudah pas kalau sudah pas berarti diset diset dirapatkan lah dan untuk selangnya selangnya ini ini menggunakan sistem mini coupler berarti kalau yang lama itu itu kan disini pakai apa tang biasa coba kalau ini pakai mini coupler tinggal tarik saja sini tancapkan yang disini sudah lancap dan ini untuk tambungan yang kesenapan oke itu tadi sudah oke kita pakai sarung tangan band safety oke seperti ini sarung tangannya saya pakai sarung tangannya putih gak pas kudu nireng caro kotor gak gitu ini kemarin ke dokter artinya bedah metengi tommy hampir operasi saya sarung ya sarung tangannya putih halo nah sarung tangannya putih sobat peduler dan untuk selangnya disini ini dipasang di apa pendingin atau filter maaf filter satu disini yang ada hitamnya disini habis itu ini nanti ke air berarti ini nyedot dan ini kesini nah ini 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 berarti lubanya disini ya sobat dulu kalau yang dulu itu masuk ke dalam kalau ini begini berarti selangnya itu atas bawah ini yang ke air ini pengeluarnya air ini yang atas berarti mengeluarkan yang filter ini yang bawah soalnya pendinginnya nanti akan naik airnya kesini yang didinginkan itu yang sebelah sini berarti air naik sini keluar sini keluarnya itu hangat seperti itu ini sudah ya mungkin sobat belum mungkin nanti yang belum tahu bisa mengulang-ulang lagi dan kita akan lihat kan video tutorial untuk close upnya close upnya atau insertanya yang ini di selang ini di selang ya ini selang untuk pompa senapan keluar anginnya yang ini untuk selang air atau filter yang dua disini ini dan yang ini untuk tombol power kita akan coba ya kita akan tes belum ada airnya dulu apakah bisa menyala atau belum oke nah kalau tanda nya apa itu indikator ya tombol power ini merah atau menyala kita matikan dulu lihat kalau nggak nyala ini nggak nyala posisinya ini nggak nyala berarti nggak bisa kalau nyala gini ini nyala untuk lampunya merah itu berarti bisa tinggal kita gimana kalau ngetesnya itu gini ngetesnya ngetesnya kita cari dulu yang buat bumpet atau buat jantan buntun ini 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 dimasukkan untuk ngetes bisa naik bisa di shooting manometernya manometernya seik 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 tak shootingnya sebaik berdilur ini oke sejak sampai di sini kita shootingnya ini ini manometernya tak shooting sebaik berdilur ini real ini real 2 kelinci ini aduh nyantol oke ini ini naik gak kok kita lihat ya di mungkin saya taruh di video sini di sebelah saya ini untuk manometernya naik gak nanti oke kita akan coba lagi oke kita mulai untuk record dulu manonya oke oke naik oke kita check dulu untuk ini ini band gak jeplak kalau nganu ini nanti beresiko buat temen-temen yang belum tau maaf ini belum saya jelaskan ini kan saat mencep Sao Mbama ini Sao Mbama mencep di senapan ini gak di-check nah ini di jabut ini masih ada tekanan angin di sini di dalam compressor berarti takutnya nanti kalau kaget jeplak atau opo rani meledak atau meluntar ya opo ya sepulah pokoknya kena sobat dealer atau kena temen-temen yang ditakutkan seperti itu makanya ini di-check dulu sebelum ininya di jabut ini di-check dulu check di dalam sini anginnya habis itu baru yang di senapan dilepas pelan-pelan itu cara untuk memakai snap memakai kompresor ini untuk tekanan anginnya kompresor ini cuma bisa mengisi di 4000-5000 PSI berarti untuk sobat dealer yang ingin memompa lebih dari itu saya sarankan jangan menggunakan kompresor ini karena berbahaya tapi di 4000 PSI saja sobat dealer itu menurut saya sudah capek untuk mengimbang karena kan 4000 PSI sudah banyak banget ya sobat dealer oke mungkin sobat dealer yang bertanya soal harga kita akan lihat untuk harganya berapa saya gak lupa harganya senapan ini itu eh senapan maaf kompresor ini itu dibanderol di harga ini ya oke ya temen tunggu-tunggu harganya 3.500.000 sobat dealer sudah dapat untuk kelengkapannya kelengkapannya itu apa saja saya sebutkan pertama selang untuk kesenapan selang untuk memompa kesenapan habis itu filter air untuk pendingin kabel power selang 2 habis itu dapat satu tangan seperti ini 2 dapat filternya seperti ini banyak banget dapat juga spare parts seperti ini dapat juga untuk buku panduan berarti temen-temen gak usah khawatir kalau gak bisa masang disini ada buku panduannya lebih mudah saat temen-temen membeli kompresor ini dapat untuk manometernya juga dapat juga untuk kompresornya yang pastinya oke 3.500.000 wah teman-teman sobat dealer ini mempunyai manualnya kesuen kangelan terus tuku kompresor 3.500.000 terus nanti seumpama temen-temennya gak punya kompas disewakan seperti itu satu kali kompas 10.000 wah udah oke seperti itu itu solusi yang tepat yuk buruan karena kami ready stock untuk kompresornya order langsung di GSI support Indonesia caranya gimana hubungi nomor CS dibawah ini atau kunjungi deskripsi di video ini ada link ke CS kami dan untuk cara pembayaran sobat pediler nanti bisa transfer lunas yang pertama dan yang kedua bisa COD gak usah khawatir kami itu GSI support Indonesia melayani sepenuh hati kami bukan penipu kami real kami kalau diajak COD monggo diajak transfer lunas monggo gas air malahan dan seumpama sobat pediler nih membeli dengan transfer lunas itu biaya ongkir lebih murah sobat pediler dan transaksi juga lebih mudah dan untuk yang COD bisa tetap kami layani ya tapi maaf belum bisa di seluruh wilayah Indonesia belum bisa di seluruh wilayah Indonesia mungkin di beberapa tempat yang belum bisa tapi sudah banyak yang bisa oke terima kasih sobat pediler semoga video ini bermanfaat untuk kita semua tapi sebelum itu jangan lupa untuk like share dan subscribe di channel Kisah Spot Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax